Dan setiap perkataan yakdahu yang mencoreng piddin dalam agama Itu termasuk maksiat lisan Agama digunakan sebagai guyonan Hati-hati Kadangkala ayat-ayat Allah dibawa-bawa Untuk bercanda Untuk membuat orang lain tertawa Hati-hati Menyebut payudara perempuan Misalnya dengan kalimat Saballah Saballah Nama Allah disebut saballah Kelihatan saballah Maksudnya sebelah Tapi ditafkim sama dia Sehingga mirip dengan nama Allah Saballah Hati-hati itu Kamu yang dengar jangan tertawa Bukan sebelah lagi dan kelihatan saballah Tawaan Hati-hati Hati-hati pernah dengar orang ceramah kayak gitu dulu Kaget Apa beliau ini gak baca kitab ya Mau dibilang orang awam Apa dia orang berilmu Apa gak pernah baca kitab ini apa Kata saya Dalam hati aja tapi Dengar langsung Saballah Sebelah Maksud Allah Nama yang ditafkim Di antara Nama-nama Allah Hanya labdul jalalah Aja yang ditafkim Kan labdul jalalah itu Alif Lam Lamha Mestinya kalau kita baca secara normal Allah Kan begitu secara normal Allah Tapi ini nama Allah Jadi tidak patut Hanya disebut dengan Allah Harus Allah Ditafkim Tafkim itu Jadi lidah kita itu Agak sedikit ke atas Menyebutnya Allah Begitu Supaya ini Dibedakan Bukan nama Sembarang nama Ini nama Tuhan Alam semesta Rabbul alamin Allah Lalu kalimat Sebelah Apalagi menjelaskan Tentang pakaian Yang mengeluarkan Bahagian dari payudara Perempuan Disebut dengan saballah Begitu Berarti Tidak pantas sekali Ada juga dulu Udun pernah dengar Kalimat Wah Sekarang ini Perempuan Pakaiannya Kelihatan rapi Dari depan Pakai Baju Apa namanya Panjang Tetapi Pas dilihat Dari samping Ternyata Panjang Belahannya Sampai ke Sidratul Muntaha Ketawaan Semua yang dengar Eh Kamu Berbicara Tentang Pakaian Perempuan Yang tidak Senonoh Yang belah Di sebelah Bahagian Sampingnya Sampai ke Pahanya Kamu bilang Sampai ke Sidratul Muntaha Berarti Kamu menyerupakan Paha Perempuan Dengan Sidratul Muntaha Kurang ajar Itu Kalau dipikir Pikirkan Begitu Tahu gak Sidratul Muntaha Itu apa Disebutkan Di dalam Al-Quran Sebutkan Di dalam Al-Quran Di surah An-Najm Tempat Yang tidak Mungkin Bisa Ditembus Oleh Manusia Biasa Hanya Nabi Sallallahu Sampai Sampai ke Sidratul Muntaha Itu Lalu Kamu Serupakan Seperti Baha Naudzubillah Apa Enggak Baca Kitab Ini Kuluk Kalamin Yakdahu Fiddin Setiap Perkataan Yang mencoring Dalam Agama Sidratul Muntaha Bahagian Dari Agama Itu Bahagian Dari Agama Enggak Sembarangan Ini Ulun Sendiri Dengar Anub Benar Bajunya Panjang Pindah Mambu Panjang Mulai Depan Belakang Pas Disamping Dilih Hati Sakalinya Belah Sampai Panjang Kesidratul Muntaha Ketawaan Yang Mendengar Pernah Dengar Kayak Gitu Enggak Pernah 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 Agus Pernah Dengar Gimana Agus Dengar Mungkin Waktu Saya Hadir Agus Hadir Juga Ada Saya Dengar Mau Negur Gimana Mau Dibilang Orang Awam Orang Berilmu Saya Yakin Beliau Bisa Baca Kitab Yang Ceramah Ceramah Jangan Lagi Kalau Kamu Punya Kemampuan Untuk Menegur Tegur Dia Gitu Paling Gak Doakan Mudah Mudah Dapet Hidayah Begitu Hati Hati Bicara Itu Hati Hati Setiap Perkataan Yaktah Fiddin Mencoreng Dalam Agama Itu Haram Diucapkan Ma'usiyat Lisan Itu Aufi Ahad Minal Anbiya Atau Berbicara Pada Seseorang Daripada Anbiya Yaitu Pembicaraan Yang Mencoreng Salah Seorang Daripada Para Nabi Nabi Hati Hati Gak Boleh Bicara Yang Apa Namanya Bersifat Mencoreng Atau Merendahkan Para Nabi Hati Hati Dan Ulun Pernah Juga Subhanallah Tapi Tidak Mendengar Langsung Orang Tanya Sama Ulun Ulun Bipe Semalam Ada Hadir Acara Ya Acaranya Bukan Acara Bukan Acara Ya Saya Bilang Bukan Pencerama Orang Ini Ya Suka Lelucon Kayak Gitu Dia Cerita Waktu Itu Cuman Ceritanya Kadang Agama Gitu Cuma Sampir Belelucu Biasanya Yang Suka Lelang Lelang Kayak Gitu Apa Katanya Dia Ini Nanya Sama Saya Orang Ini Nanya Sama Saya Karena Dengar Orang Itu Orang Itu Bicara Mungkin Dari Saking Asiknya Orang Banyak Tertawa Akhirnya Dia Menceritakan Tentang Nabi Musa Setelah Itu Dia Kecapean Mungkin Istirahat Dulu Nah Sambil Ngerokok Nabi Musanya Lagi Berokok Ketawaan Yang Denger Itu Waduh Kata Saya Ngomong Begitu Dia Langsung Menonton Tanya Yang Lain Yang Ikut Hadir Acara Itu Bener Ada Nabi Musanya Kau Yuhan Berokok Lagi Nah Ya Allah Orang Orang Yang Kayak Gini Jangan Dibiarkan Lagi Suruh Ceramah Kayak Gitu Nabi Musanya Berokok Dan Dia Praktikan Dengan Dirinya Ini Kan Asumsinya Macam Macam Seakan Akan Dia Mengaku Nabi Musa Atau Paling Tidak Seakan Akan Dia Menuduh Nabi Musa Berokok Berokok Gak Layak Itu Masyad Lisan Itu Di Antaranya Bisa Sampai Membuat Orang Menjadi Kufur Terjiri Musti Alam Kekafiran Aw Alhamdulillah Minta Alik Atau Kalimat Yang Mencoreng Pada Ulama 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 Yang Benar Benar Ulama Al-lazina Innama Yakshallah Min Ibadihil Ulama Mereka Ulama Ulama Yang Benar Benar Takut Kepada Allah Hanya Saja Yang Takut Kepada Allah Dari Segala Paham Banyak Itu Adalah Para Ulama 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 Yang Benar Benar Taqwa Ini Yang Takut Kepada Allah Yang Hanya Mengharapkan Akhirat Zuhud Dalam Dunia Lalu Dikata-katain Yang Tidak Baik Itu Juga Ma'asiat Lisan Ini Hanya Sekedar Ulama Bagaimana Kalau Itu Adalah Isteri Nabi Misalnya Siti Khadijah Atau Puteri Nabi Sayyidah Fatimah Misalnya Maud Atau Istri Nabi Sayyidah Aisyah Misalnya Dikata-katain Dengan Kalimat Yang Tidak Wajar Dosa Lisan Berapa Waktu Yang Lalu Ada Orang Ngata-ngatain Siti Khadijah Macam-macam Sampai Cerita Siti Khadijah Diranjang Bersama Nabi Dia Praktikan Dia Ucapkan Dengan Cara Yang Merendahkan Dengan Kalimat Yang Mengejek Dia Anggap Biasa-biasa Saja Apa Enggak Baca Kitab Ini Makanya Kalau Bisa Sebelum Ceramah-ceramah Itu Belajar Dulu Yang Bener Baca Kitab-kitab Kayak Gini Ini Kadang Kitab Sullah Muttaufid Yang Halamannya Mungkin Sangat Sedikit Dan Risalah Ini Cukup Tipis Dibiarkan Tidak Diindahkan Tidak Dihiraukan Padahal Disini Memuat Banyak Ilmu-ilmu Penting Yang Mesti Dipelajari Sebelum Terjun Untuk Berdakwah Ilham Akhirnya Kayak Begitu Dulu Sempat Ada Beredar Video Dikenal Sebagai Ulama Orang Awam Menilai Ulama Pada Pakai Sorban Istri Nabi Dikata-katain Subhanallah Macam-macam Saya Risih Dengarnya Bukan Saya Semua Umat Insyaallah Yang Punya Iman Risih Dengar Itu Dibicarakan Seakan-akan Kayak Wanita Penghibur Raja Naudzubillah Itu Itu yang Pantas Yang Dia Disampaikan Kayak Gitu Wanita Wanita Pelacur Kenapa Bahasa-bahasa Yang Biasa Digunakan Untuk Pelacur Itu Dibahasakan Kepada Istri Nabi Mana Pantas Kayak Mencoreng Mencoreng Syariat Mencoreng Itu Tidak Boleh Juga Tidak Boleh Juga Awil Quran Atau Mencoreng Al-Quran Seperti tadi Itu Sidratul Muntaha Itu sesuatu Yang sangat Mulia Nama Pohon Yang ada Di Arsh Di atas Arsh Mulia Sekali Di atas Lebih Daripada Arsh Sidratul Muntaha Di atas Langit Ketujuh Disananya Lagi Ketika Nabi Isra Muntaha Mulia Disebut Sebagai Paha Wanita Diumpamakan Naudzubillah Pada Juga Yang dijadikan Pantun Al-Quran Dijadikan Pantun Apa Kun Faya Kun Atap Dua Bidang Akun Kadah Kun Ika Mentatap Kuhadang Astagfirullah Ada yang Kayak gitu Kalau Pernah Kayak Kayak Itu Taubat Saya Mencontohkan Kalau Dicontohkan Gak Ngerti Ngerti Ini Namanya Fima Komit Ta'lim Makom Ta'lim Itu Gak Apa Hatta Seorang Guru Mencontohkan Dia Mencerai Istri Mencerai Istrinya Gak Jatuh Ta'lak Istrinya Karena Fima Komit Ta'lim Posisinya Sekarang Sedang Mengajar Contoh Lain Apa Lagi Apa Bismillah Bismintul Kayadullah Takacak Bisul Kalau Ada yang Kayak Gitu Tegur Itu Bahaya Bismillah Nama Allah Ada Juga Apa Itu Kulhu Wallahu Ahad Tahan Tukul Tahan Pahad Nah Itu Jangan Ini Contoh Biar Tahu Kalau Ada Yang Bawa Ayat Allah Atau Al Quran Dijadikan Gujonan Dijadikan Pantun Seperti itu Tegur Kemungkaran Lain Kalau Tiknong Kalikir Paca Itik Bekunyong Kada Basah Itu Kada Bapak Tiknong Kalikir Paca Itik Bekunyong Kada Basah Itu Pantun Biasa Gak Gak Masalah Itu Tapi Kalau Sudah Bawa Ayat Allah Bawa Bawa Nama Allah Bawa Bawa Al Quran Bahaya Bisa Menjadi Sebab Kufur Kapir Khauli Nantinya Kalau Dia Dari Dalam Hatinya Bermaksud Istihza Kalau Tidak Minimal Haram Itu Masyiat Li Li Lisan Lisan